Intro Ketua DPD IPK Provinsi Kepulauan Riau Andi Kusuma secara resmi melantik Satgas Intima Sakti, Satuan Putri Karya, dan Badan Advokasi Ikatan Pemuda Karya Provinsi Kepulauan Riau di Golden Praun Bengkong Batam, Minggu 25 Maret 2019. Pelantikan itu dihadiri Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Nurdin Basirun, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jasarwen Purba, Sekjen DPP IPK Arvan Maksum Nasution S.H., serta undangan dari berbagai elemen masyarakat Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu Gubernur Kepulauan Riau mengharapkan dengan terbentuknya Satgas Intima Sakti, Satuan Putri dan Advokasi Ikatan Pemuda Karya diharapkan mampu bekerja sama bahu-membahu dengan masyarakat dan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga keamanan dan kebersamaan dalam pembangunan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar lebih baik ke depan. Andi Kusuma selaku Ketua DPD Kepulauan Riau menegaskan, dilantiknya Satgas Inti Sakti, Satuan Putri Karya dan Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya dapat menjaga nama baik Ikatan Pemuda Karya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Lasindra Yanti Daci Esa selaku Ketua Satuan Putri Ikatan Pemuda Karya Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan, dengan terbentuknya Satuan Putri IPK dapat memberikan andil dan sumbangsi dalam tantanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan dan ikut andil dalam menggerakkan bidang-bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. Ikatan Pemuda Karya diharapkan selalu setia dalam berorganisasi dan memberikan karya terbaik untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau lebih baik ke depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Yosef Yonuris melaporkan. Dari Batam Kepulauan Riau